Minyak goreng kita yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengalami kelangkaan di ibu kota Jakarta dan juga sejumlah daerah. Bahkan harga jualnya pun telah melewati harga yang telah ditentukan. Stok minyak goreng subsidi, minyak kita, mulai mengalami kelangkaan di pasar Selipijaya, Jakarta Barat. Harga jualnya pun melambung menjadi 15 ribu rupiah per liter. Pedagang juga mengaku mengalami pembatasan dari distributor. Dari 5 dus menjadi 1 sampai 2 dus saja per 2 minggu. Stok minyak kita juga mulai menghilang di lapak para pedagang di pasar besar Kota Madiun, Jawa Timur. Jikapun ada yang menjual, harganya tembus 18 ribu rupiah per liter. Hal serupa juga terjadi di pasar Puri Baru, Pati, Jawa Tengah. Para pedagang kini hanya menjual minyak goreng eceran tanpa merek dan minyak goreng kemasan dengan harga di atas 20 ribu rupiah per liter. Sementara itu di pasar Pamanukan, Subang, Jawa Barat, pedagang mengeluhkan pembatasan pembulian minyak kita di tingkat distributor. Harganya pun mengalami kenaikan. Itu seharusnya kan menurutin aturan mah 13 ribu, saya ngejual 14 ribu. Tapi sekarang mah saya kalau beli, 175 ribu per dus. Jadi ke titik kan 14 ribu 500 lebih, kan lewat dibanderol. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang melakukan sidak di pasar Cisala, Kota Depok, Jawa Barat, membantah minyak kita mengalami kelangkaan. Mendak juga akan menjaga pasokan dalam negeri dengan menurunkan aturan DMO minyak goreng di tingkat produsen. Tim Liputan melaporkan.